Hai hasilnya udah bersih ya enggak bocor-bocor lagi Hai tuh masuk masih mantap ini kondisi as seperti ini Oh ya udah direpil lagi bubutannya kurang bagus ya seperti itu ya cocornya seperti itu parah jadi ini kasusnya sil yang bagian dalam ini goyang emang ada spas itu banyak lumayan nah seperti itu kelepas dulu ini bawaan yang origin yang itu bawaan repair kitnya panter seperti ini bentuknya seperti ini bentuknya ya nanti saya ganti pakai ini punya hidrolik ya jadi ininya kerasnya keras ini kalau terkena tekanan oli ini makin melebar melebar ini nanti saya mau pasang ini yang paling dalam terus ini yang kedua yang pertama kedua ketiga dasnya ini dasnya juga menurut saya ini jelek ya ini oil-oilsin tapi ini menghadapnya menghadapnya keluar ya eh seperti itu apa yang dimasangnya seperti ini ya Hai aku juga kurang paham hepes tapi untuk yang ini saya buka dulu untuk yang ini ini oil-oilsin ini menghadapnya kedalam nah seperti itu menghadapnya kedalam ya ini saya nggak pasang ini dasnya nah seperti ini nanti saya mau pasang saya pasang dulu ya guys di sini skip aja biar cepat untuk sealnya ini udah pasang ya yang pertama ini nggak goyang ya tadi kan ada spice ini nggak ada space-nya udah pas terus saya pasang ini yang kedua terus ketiga pakai ini nah seperti itu semoga aja tidak pocor nah jadi saya pasang seperti itu ya seperti itu yang terakhir ini penambul kita pasang ini jadi kotri yang didalam itu dua-dua terus yang di pipa ini ini 8 jadi total 30 tips saja kalau sudah masuk itu jangan sampai lewat ke lubang ini ya ini juga sampai lewat ke lubang ini tetap disitu melingkar sampai ke ujung sini dari sini sampai ke ujung sini jadi jangan sampai lewat dua-duanya ini jangan sampai lewat kalau lewat nanti kalau taruh mentok kanan atau mentok kiri nanti gotri nya itu akan lepas ya akan lepas jadi menyebabkan ambrol sudah saya pasang dulu sudah saya pasang dulu ini kondisi A seperti ini ya sudah di rebuild tapi bubutannya kurang bagus ya seperti itu ya kurang lus kita coba ganti oil seal khusus hidrolik yang warna biru tadi semoga hasilnya memuaskan ini saya pasang dulu ini untuk pemasangannya itu agak susah ya guys karena jebernya ini terlalu lebar ini tukang bubutnya itu bangga sekali ini enggak dibikin tirus jadi menotok-mentok jadi mentok seperti itu ya fokus mentok seperti itu susah sekali sudah masuk tinggal kita masukkan ini itu udah ya yang dimasukkan nanti masukkan itu pasang kita rakit pasang kita tes bocoran itu udah terpasang ukurannya 32 47 yang ini yang kedua ya yang enggak ada rumahnya terus ini ini cekungnya ke belakang eh ke dalamnya ini enak ya yang ini mudah yang biru tadi susah ya hmm tinggal pasang guys oke oke kita takut berkejar aman 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 ini 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 hasilnya sudah tidak bocor lagi powerstairnya nah itu pasnya sudah bersih ya tidak bocor-bocor lagi masuk bersih oke oke mantap oke 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 Is oke mungkin keren mbak mbak Terima kasih.